Intro Yo Mina, setelah sebelumnya kita sudah membahas terjemahan resmi dari Black Lover chapter 374 dan chapter 375 Kali ini saya akan membahas selanjutnya yaitu chapter 376 Yang menjadi chapter akhir Black Lover dalam edisi musim gugur tahun ini Oke, tanpa lama-lama kita langsung masuk saja ke pembahasannya Let's go! Judul Black Lover chapter 376 adalah Shuni atau Yune Sebuah kata yang diambil dari bahasa Jerman yang memiliki arti penebusan Seperti biasa di halaman awal ada sebuah catatan editor yang kali ini berbunyi Masa lalu dan masa kini yang saling bertaut Di halaman awal chapter 376 ini menceritakan kenangan buruk Nahato setelah kematian Morgan Nahato ternyata selalu memimpikan hal yang sama Di mimpi itu dia bergabung dengan skuad rusak abu-abu Dia dan Yami selalu memperebutkan perhatian Morgan Dan Morgan yang selalu tertawa melihat tingkah mereka berdua Tapi saat Nahato terbangun, hanya keputus asaan yang menelannya Kembali ke masa kini, Nahato sedang menatap ke arah Yami yang sedang berhadapan dengan Morgan Sementara Morgan menanggapi ucapan Yami sebelumnya dengan berkata Yami, kau tidak pantas menyebut Lusius Sama seperti itu Lusius Sama adalah juru selamat yang akan membawa perdamaian sejati ke dunia ini Tapi tidak peduli dengan ucapan Morgan Dengan tingkat konsentrasi yang tinggi Yami langsung melepaskan Yami Matoi Jigen Giri Atau tebasan kegelapan pembelah dimensi ke arah Morgan Hanya saja, Morgan dengan mudah menahan tebasan Yami itu Hanya dengan sihir kegelapan yang dia keluarkan dari pedang kegelapannya Setelah itu, Morgan berkata Lusius Sama menganugerahkan sihir absolut dan kekuatan sihir kegelapan kepada aku Yami terkejut melihat tebasan pembelah dimensinya ditahan dengan sangat mudah oleh Morgan Yami berkata di dalam hatinya Sihir yang bisa menarik dan menelan segala sesuatunya Itu adalah karakteristik sihir kegelapan Lalu Morgan kembali berkata Cahaya dan kegelapan Dengan dua elemen yang mengawali penciptaan alam semesta ini Akanku buka jalan menuju dunia yang ideal Saat itu sihir kegelapan yang Morgan keluarkan memenuhi area sekitarnya Sementara sihir cahayanya membentuk titik-titik terang di tengah kegelapan Bagaikan bintang yang bersinar di tengah gelapnya luar angkasa Tidak lama dari itu, Morgan melepaskan beberapa serangan cahaya yang keluar dari titik-titik bintang tadi Yami terkejut melihatnya Dan dia langsung menahan serangan cahaya itu menggunakan katananya Tapi serangan cahaya itu begitu cepat, bertubi-tubi dan jumlahnya semakin banyak Yami pun kesulitan menahannya Yami berkata di dalam hatinya Serangan secepat cahaya, bahkan dengan Black Moon pun aku masih kewalahan Sulit menemukan celah untuk bertahan maupun menyerang Dalam kegelapan, cahaya justru bersinar lebih terang Saat ini Morgan jauh lebih kuat daripada klon Lucius tadi Lalu Morgan bertanya kepada Yami Kira-kira sampai kapan kau akan bertahan? Sementara Nahato saat itu masih tertunduk lesu sambil melihat pertarungan Morgan dan Yami Dengan lirih dia hanya bisa menyebut nama Yami dan Morgan Setelah itu Ichika muncul dari belakang Nahato sambil berkata Aku tidak tahu persis seperti apa hubunganmu dengan kakakku Tapi kalau berdasarkan cerita Asta, bahkan setelah terusir dari kampung halamannya sendiri karena melindungiku Kakakku mampu menginspirasi berbagai macam orang di negeri yang sama sekali asing baginya Dan sekarang kakakku berusaha menanggung beban sendirian lagi Mana bisa aku bersikap seperti putri yang menunggu diselamatkan Dan diam saja menontonnya berjuang sendirian Saat itu Ichika sudah mulai menggunakan bentuk Black Warrior-nya Sementara Nahato merasa terguncang dengan ucapan Ichika tadi Kembali ke pertarungan, Yami masih berusaha keras menghindari serangan cahaya yang sangat cepat milik Morgan Tidak hanya itu saja, di saat Yami berusaha menghindar Tiba-tiba Morgan muncul di hadapan Yami dan menebaskan pedangnya secara langsung Beruntung Yami masih bisa menahannya dengan susah payah Walaupun Yami tetap terhempas karena sangking kuat dan cepatnya tebasan Morgan itu Yami berkata, sial dia terlalu cepat melihat Yami yang masih dalam kondisi belum siaga Morgan bergegas menuju Yami dan langsung melepaskan serangan cahayanya sambil berkata Tamat sudah Yami Tapi sesaat sebelum serangan cahaya itu menghantam Yami Ichika muncul menahan tubuh Yami yang sedang terhempas Sambil mengaktifkan Black Starnya di sekeliling Yami Sehingga Black Starnya itu menarik setiap serangan cahaya Morgan lalu membelokkan arahnya Ichika berkata, aku datang kesini bukan untuk dilindungi Tapi untuk ikut bertarung Kakak, izinkan aku untuk membantumu Yami tersenyum mendengarnya Dia berkata, ah kau sudah besar ya Setelah itu Yami berteriak Meskipun tidak sama persis Sihir dari Hinokuni tidak jauh berbeda dengan sihir kerajaan Clover Kemudian Yami dan Ichika mengaktifkan sihir gabungannya yang bernama Yami Gataimaho Kokutet Atau Dark Union Magic Black Celestial Dimana Black Moon Yami saat itu dikelilingi oleh Black Star Ichika Hal itu membuat Yami dan Ichika bisa bergerak dengan bebas tanpa takut terkena serangan cahaya Morgan Yang datang begitu cepat Karena Black Moon akan menarik serangan itu Sementara Black Star akan membelokkan arahnya Ichika berkata, meskipun tidak sepenuhnya menelan sihir lawan Setidaknya ini bisa membelokkan arahnya Setelah melihat Ichika yang terjun ke medan pertempuran untuk membantu Yami Nahato benar-benar terpicu Kini dia sudah mulai berdiri menatap ke medan pertempuran Dengan Grimor yang sudah terbuka Nahato berkata di dalam hatinya Maaf, selama ini aku memilih untuk lari ke jalan yang termudah Dengan bersiap membuang nyawaku kapan saja Tapi air mata tidak bisa menjadi penebusan dosa Kemudian Nahato akhirnya menggunakan Devil Union sempurnanya Dengan kombinasi dari keempat iblisnya langsung Yaitu Galus, X Felis, X Canis, X Echus Yami tersenyum melihatnya Dia berkata, kau lama sekali rekanku Nahato berkata, maaf aku terlambat rekanku Nahato dalam mode Perfect Devil Union Kini sudah bergabung dengan Yami dalam mode Kijin Dan Ichika dalam mode Black Warrior Saat itu kita bisa melihat ada 8 tanduk di kepala Nahato Dan terdapat ornamen-ornamen dalam armornya Yang mewakili keempat iblisnya Terutama yang paling terlihat adalah iblis Echus Yang memberi Nahato 4 perisai di sekelilingnya Selain itu, bentuk armor Nahato saat ini terlihat lebih sederhana Dan lebih menonjolkan bentuk manusianya Dia mengenakan jubah yang memiliki motif Seperti motif yang ada pada Devil Union Atau ikat kepala Asta Di perisainya pun ada motif yang sama Tapi terhubung ke sebuah lingkaran Yang jika kita perhatikan secara utuh Akan seperti sebuah simbol tongkat dewa Melihat kakaknya kembali ke medan pertempuran Dengan Perfect Devil Union Morgan sangat bersemangat Dia berkata, sudah kuduga Bakat sihir kakak memang hebat Kemudian Nahato langsung berhadapan dengan Morgan Sementara Yami dan Ichika Mengatasi serangan cahaya Morgan Yang datang sangat cepat dan bertubi-tubi Setelah itu, Yami, Ichika, dan Nahato Menggunakan mantra gabungan Tiga sihir sekaligus Yang bernama Yami X Yami X Kagemaho Saat itu terlihat Black Moon besar milik Yami Digabung dengan ekor-ekor bayangan Milik Nahato Dan di sekitarnya dipenuhi Black Star Milik Ichika Di medan pertempuran Kini terjadi kekacauan Yang diakibatkan oleh Empat kekuatan sihir Pergerakan Yami, Ichika, dan Nahato Yang cepat menciptakan jejak berwarna hitam Sementara pergerakan cepat Morgan Menciptakan jejak berwarna putih Dan saat itu Terlihat terjadi bentrokan Di beberapa titik antara jejak berwarna hitam Dengan jejak berwarna putih Yang kemungkinan itu adalah Bentrokan antara Nahato dan Morgan Saat itu banyak sekali Black Star Yang tersebar di medan pertempuran Sehingga serangan cahaya milik Morgan Yang bergerak sangat cepat itu Bisa diantisipasi secara otomatis Karena Black Star akan membelokkan arahnya Dan itu membuat pergerakan mereka Khususnya Nahato yang sedang menghadapi Morgan Menjadi leluasa Kemudian Nahato, Yami, dan Ichika Saat itu berteriak serentak Sambil mengerahkan kekuatan mereka masing-masing Dan kekuatan mereka saat itu Diakui oleh Morgan Morgan berkata Kalian memang hebat Tapi supaya semua orang Bisa berbahagia Di tengah perdamaian yang sejati Kejayaanku di hari-hari itu Mimpi-mimpiku Akulah yang akan melampaui itu semua Setelah mengatakan itu Morgan yang berada di sekitar Puing-puing bangunan Sudah bersiap meluncur Ke arah Nahato, Yami, dan Ichika Yang ada di hadapannya Kemudian sang narator berkata Semakin terang cahaya Semakin pekat pula bayangan Yang terbentuk darinya Dan tidak lama dari itu Tiba-tiba Morgan tertusuk dari belakang Oleh sebuah pedang besar Yang menembus dadanya Orang yang menusuknya adalah Nahato Yang berteleportasi masuk ke bayangan Dan keluar dari bayangan Yang ada di sekitar Puing-puing di belakang Morgan Dengan tegar Nahato berkata Selamat tinggal Morgan Penderitaan ini Akanku tanggung seumur hidupku Dan momen itu Mengakhiri Black Lover Chapter 376 Versi terjemahan resmi Sebelum berakhir Seperti biasa ada sebuah catatan editor Yang kali ini berbunyi Perpisahan yang tak terelakkan Bagaimana menurut kalian Versi terjemahan resmi Dari chapter 376 ini Silahkan tulis dan diskusikan Pendapat, asumsi, spekulasi Atau bahkan teori kalian Di kolom komentar Oke terima kasih Sudah menonton video ini Sampai akhir Mohon maaf Jika ada kesalahan dalam narasi Maupun dalam terjemahan Dan penyebutan istilah asing Tetap nantikan konten Black Lover Dan konten menarik lainnya Hanya di Anime Ngati Sekali lagi terima kasih Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Terima kasih telah menonton video ini 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 Terima kasih.